Memasak nasi seperti ini, nasi jadi terasa lebih enak Assalamualaikum bunda Disini aku mau memasak nasi Tapi karena cucian piring kotornya ini banyak Maka mau aku cuci dulu Karena ini aku mau nyuci berasnya aja Sempit tempatnya gitu ya Jangan bilang ada west apple di sebelahnya lagi Oh tidak ya bunda Disini west apple yang sebelahnya itu Air kerannya itu kecil Dan kalau banyak-banyak air juga di bawahnya itu Suka rembes gitu Entah kenapa Mampet entah apa belum tengok lagi di bawahnya Agak malus juga ngeceknya Soalnya kerannya yang sebelahnya itu memang kecil banget gitu Airnya ya bunda Jadi mending pakai yang satu aja gitu Dulu pas awal pembuatan kerannya Aku ngomong aja sama suami gitu kan Mending satu aja kerannya Tapi dia maunya dua gitu katanya bunda Padahal satu pun bisa ya bunda Pakai keran yang bisa di kesana kemarikan gitu Dan sekarang ujung-ujungnya yang dipakai kerannya Ya cuma satu tapi gak apa-apa ya Semoga bisa diperbaiki lagi nantinya Ini aku udah selesai cuci-cuci Mempiring gelas, panci, dan yang lainnya Lanjut aku gosok-gosok ini west apple-nya Sama tembok-temboknya juga Karena kadang ini kotor banget gitu ya Kalau gak dibersihin nanti bisa kotorannya membandel gitu Dan pernah bunda waktu itu west apple-nya itu terkena cairan apa itu fixal Waktu itu aku bersihin apa yuk lupa Aku bersihnya pakai fixal Dan ternyata west apple-nya ini terkena cairan fixal-nya itu Jadi nodanya itu gak bisa hilang-hilang Eh bukan noda ya, apa ya itu Dari cairan fixal-nya itu gak bisa hilang-hilang Kita cuci berapa kalipun itu gak bisa hilang-hilang Disini bunda-bunda ada yang pengalamannya sama gak kayak aku Gimana solusinya nih bun biar untuk ngilangin bekasnya itu Soalnya kadang mengganggu banget itu Terlihatnya seperti gak bersih Nah ini aku sudah siap cuci piringnya Tinggal aku taruh-taruh aja nanti di rak piring Eh sekarang maksudnya Ini dia rak piringku Masih jadul ya bun Dan kelihatan udah lama banget Itu pun dibawahnya dari ganjel sama batu batak Karena gak ada rodanya lagi Gak ada apa tatakannya itu gak imbang gitu bun Entah dari tahun kapan juga gak tau Karena aku datang-datang kesini Udah ada rak piringnya Ya bun disini aku tuh ikut suami ya Dan ini rumah mertua Yang posisinya itu sekarang itu di Rohil Rokan Hilir, Riau Kalau aku sih asalnya dari Sunda ya Dari Jawa Tengah, Berbes Dan aku sudah 7 tahun lebih disini Dan belum pulang-pulang kampung dari dulu Gak apa-apa ya bun Mudah-mudahan ada rezekinya nanti Bisa pulang kampung juga Soalnya jauh banget gitu ya bun Dan ongkosnya juga pasti lebih mahal Karena nyuci piringnya sudah selesai Lanjut aku mau masak nasi Aku pakai beras yang ini dulu Ini tuh beras-beras yang dikasih dari orang Karena kami ini abis ngadain akikah Wirid gitu ya Jadi kebiasaan di kami ini Kalau ada yang wirid itu Suka ada yang ngasih-ngasih Kayak beras, minyak, gula Dan itu nanti kita bayar lagi ke mereka Kalau mereka lagi ngadain acara wiridnya gitu ya bun Sebelum dimasak Ini aku cuci-cuci dulu berasnya Ini tuh lebih dari 5 kali aku cuci Karena kalau cuma 1 kali, 2 kali, 3 kali itu kadang masih keruh Dan aku maunya agak lebih bening gitu ya bun Kalau sudah dicuci langsung saja ini ditaruh di kompor Lalu diaduk-aduk sampai airnya menyusut ya bun Oh iya tadi aku ngasih airnya itu sama Seperti kita kalau mau masak di magicomb Nah ini kalau sudah begini Kita siapin dandangnya ya bun Kita kasih air Lalu kasih saringannya juga Dan abis itu ditaruh di kompor Lalu hidupkan api Dan kita masukkan beras yang udah tadi Kita kari ya Nah ini setiap hari aku memasak nasi seperti ini Nggak pakai magicomb lagi Karena dulu itu magicombnya rusak Dan suka berair gitu Jadi kami pindahlah ke dandang ini Dan ternyata pakai dandang ini Nasinya itu terasa lebih enak gitu ya bun Jadi kami belum beli lagi magicombnya Nah ini tinggal tunggu saja sampai mateng Ini aku cek dulu Ternyata masih sedikit lagi matengnya Istilahnya apa ya? Belum tanak gitu ya bunda Oh iya bunda-bunda disini lebih suka nasi Kayak mana nih di magicomb Apa di dandang seperti ini?